Hai sholat sambil baca Quran atau baca Quran atau sholat terus kemudian sedih bagus tapi ketika sedih jangan terus diem jangan pergi terusin baca Qurannya terusin sholatnya terusin terusin baca Qurannya terus diterusin ya lumrah manusia akan baca semua banyak suruh susah nggak ada manusia yang nggak punya dosa kecuali Nabi dan Rasul semuanya mah punya dosa jadi ketika merasa sedih baca Quran bagus maka dianjurkan kata para ulama dianjurkan baca Quran itu dengan sedih nangis kalau nggak bisa ya disuruh pura-pura nangis menangiskan diri tapi kalau sendiri ya kalau sendiri kalau depan orang sebisa mungkin biasa wai biar tangisan ini hanya untuk Allah bukan untuk selain Allah gitu maksudnya apa jangan terus-terusan diliran sholat sholat terus merasa sedih nangis diem ya nggak jenggak gitu terusin sholatnya Pak terusin sholatnya sholat lagi sholat lagi terusin gitu panggih ada ada juga kalau riwayat para salafus sholat kalau kita baca di syar alamin nubala atau sifatuh sofa atau bakatul awliya gitu kita temukan ya ulama-ulama zaman dulu tuh kadang kalau sedih gitu membaca Quran saya ambil sholat kayak Umar bin Amtul Aziz saya inget baca surat al-layl fa'adzartukum nara talazzah diulangi nangis diulangi sampai pagi Pak berdiri tetapi diulang-ulangi nggak diim aja nggak diulang-ulangi 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 Umar bin Amtul Khattab saya inget saya pernah diriwayatkan juga membaca surat Yusuf innama ashkubathi wa huzni ilallah diulangi diulangi lagi terus kemudian nangis diulangi lagi diulangi gitu jangan terus diem tetapi ulang-ulangi jadi jangan ada prinsip sholat ada diemnya nggak boleh menurut ulama syafiqnya jangan sampai sholat itu zikir ya enggak baca Quran ya enggak wala doa juga enggak karena sholat itu adalah tasbih tahmid wa giraatul Quran kan gitu jadi kalau dapat satu momen dimana hati hati bisa terenyuh hati bisa terbuka kita sedih ulangi ayat tadi ulangi 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 sampai pagi pun bagus Pak kalau pun sampai pagi diulang-ulangi bagus nggak masalah jangan diem larut dalam kesedihan diem kalau udah diem tau-tau tidur nanti Pak jadi diulangi terusin terusin gitu ya wala wala ya selama tidak keluar huruf Pak kan kadang terisak itu nggak nggak keluar huruf kita mah tahu dia sedang nangis tapi nggak keluar huruf nggak masalah Pak Rasul juga sholat sambil terisak gitu apalagi Abu Bakar Abu Bakar itu baka rojul baka kalau baca Quran ngimami itu dikit-dikit nangis Abu Bakar itu nggak masalah sebenarnya itu baik Pak bahkan itu yang baik itu yang baik selama tidak keluar huruf iya terhenti karena kalau orang nangis membaca nggak bisa Pak iya kan orang kalau nangis kan disini penuh biasanya ya mau lanjutin baca nggak nggak bisa makanya terhenti sejenak nanti lanjut lagi nggak masalah abone ol Terima kasih.